Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Jaraknya cukup jauh, dimana saya harus melewati sungai yang besar. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Kangen masa-masa sekolah, kangen. Ngumpul sama teman-teman, nyontek PR pagi-pagi sebelum dikumpulin. Banyak kangen sama teman-teman, kangen sama bercana-bercanaan teman. Karena ada jam olahraganya, karena ada teman-teman yang seru. Pokoknya kangen sama teman-temannya sih. Tempat yang gak bisa lupain, terus teman-teman yang gak bisa lupain. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapakmu Namamu akan selalu hidup Dalam sanubariku Semua bercana-bercanaan teman-teman. Sahabat, tidak hanya untuk murid. Bagi para guru pun, pendidikan, khususnya di daerah pedalaman, masih mengalami banyak ketertinggalan. Selain dari faktor wilayah, kurangnya tenaga pendidik atau karena malasnya pendidik untuk turun tinggal di daerah secutar awak dan ikan betik ini pun, kadang menjadi sebuah pertanyaan yang susah mencari jawabannya. Sahabat, tidak sedikit curahan hati para murid ini yang dilontarkan kepada guru-gurunya. Ada yang mengatakan mulai bosan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Anak-anak itu ingin tidur di kasur yang empuk, naik mobil serta ingin naik pesawat. Mereka berkata, Bu, Pak, kami capai begini seterus. Saya mau naik pesawat kayak bapak-bapak semua di Jakarta sana. Naik mobil mewah, tidur di atas kasur yang empuk, minum air bersih. Saya mau jadi orang hebat seperti yang ada di kota. Sahabat, seperti itulah narasi lirih yang keluar dari mulut kecil polos penuh harapan tersebut. Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Jaraknya cukup jauh, di mana saya harus melewati sungai yang besar. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Ketika melewati sungai, kita akan melalui hutan karet. Hutan karet ini sangat menguras tenaga, karena jalannya mendaki terus sampai di rumah anak-anak. Hari ini saya mengunjungi rumah siswa dari FLCV Tena. Saya akan menempuhnya dengan berjalan kaki. Ini perjalanan saya menuju ke rumah siswa. Kering, panas, dan kurangnya air, inilah keadaan yang saat ini sedang terjadi di Wetena. Musim kemarau saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Ambrosius. Sudah dua tahun, Ambrosius menjadi guru di Wetena. Nasib guru honorer bisa jadi tak disinggung Mendikbud. Dalam pidatonya di Hari Guru Nasional. Namun, perjuangan guru honorer tak bisa dipandang sebelah mata. Di situ Bondo misalnya, ada sosok guru honorer yang inspiratif. Meski penghasilannya minim, Lukman ikhlas mengajar murid-muridnya. Lukman pun berjualan untuk menambah penghasilannya. Di jam istirahat sekolah, Lukman berjualan makanan dan minuman. Gaji cuma seratus ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Tergolong jauh dari cukup. Demi menjadi PNS, Lukman rela menjadi guru honorer selama sepuluh tahun. Dari sekolah itu cuma seratus ribu. Saya tidak punya sampingan lain, cuma ada usaha seperti inilah. Jadi, setiap harinya saya jualan di sekolah. usaha ini juga bukan cuma untuk saya pribadi. Perjuangan guru mengawal pendidikan di pedalaman merupakan salah satunya aspek pendidikan alternatif yang terus diupayakan oleh pemerintah demi menjangkau anak-anak di wilayah pedalaman. Dalam hal ini, para guru harus beradaptasi secara adaptif mengambil peran penting di dalamnya. selamat menikmati. Sahabat, bagi para guru yang wilayah mengajarnya di kota mungkin tidak akan mengalami suatu esensi yang berbeda seperti halnya para guru di daerah pedalaman. Helaan napas panjang, lantas kemudian simponi perlahan pun naik ke atas kepala mereka yang menghadirkan kenangan beragam. Mata memandang kosong jika mengingat sebuah perjalanan untuk mengajar di pedalaman. Nuansa pemukiman penduduk pegunungan yang terjal seperti itulah memori yang akan diingat bagi mereka ketika pertama bertugas di desa terisolir seakan menari-nari terus dalam ingatan mereka. Seperti inilah aktivitas Harum Pramoko, salah satu guru di SMA Negeri Satu Pulung. Setiap hari dirinya harus menempuh belasan kilometer untuk memberikan materi pembelajaran matematika kepada siswa kelas 12 yang tinggal di daerah minim sinyal internet. Harum mengatakan dalam satu minggu, tiga hari digunakan untuk pembelajaran langsung dengan siswanya dan dalam satu harinya Harum mengajar di dua lokasi yang berbeda. Bahkan terkadang juga beda kecamatan seperti kecamatan Pulung, kecamatan Soko, dan kecamatan Puda. Jadi pembelajaran dari selama ini ada keluhan dari siswa tentang materi pembelajaran. Jadi mereka tidak bisa memahami ketika pelajaran itu hanya di-share lewat HP. Oleh karena itu, saya mencoba... Perjuangan mengajar di rumah siswa memang tidak selalu mudah. Tapi itu justru membuat kami lebih mengenal mereka. Kami jadi lebih tahu kegiatan mereka sehari-hari apa, bagaimana mereka di rumah mereka. Dan kami juga lebih dekat dengan warga yang memang jarang kami jumpai, jarang kami kunjungi, karena jaraknya yang cukup jauh. Peran guru dalam sejarah Indonesia begitu sangat besar. Guru mendidik untuk pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan produktif. Akan tetapi, peran besar guru berbanding terbalik dengan kesejahteraan, akses, dan juga fasilitas yang mereka dapatkan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh guru-guru di pedalaman. Para guru di pedalaman rela mengabdikan dirinya demi mencerdaskan anak-anak bangsa di tengah keterbatasan dan keprihatinan. Sahabat. Sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.